Biofarma meminta dukungan masyarakat agar uji klinis dan produksi vaksin COVID-19 berjalan lancar. Kelancaran uji coba menjadi krusial untuk memastikan masyarakat bisa segera memiliki akses terhadap vaksin. Bekerjasama dengan Sinovac Biotech, Biofarma kini tengah menjalani atau melakukan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19. Uji klinis dilakukan terhadap 1.620 relawan. Vaksin yang saat ini bernama vaksin merah putih ditargetkan siap dan bisa mulai didistribusikan kepada masyarakat pada pertengahan 2021. Perseroan pun meminta dukungan masyarakat agar uji klinis dan produksi vaksin COVID-19 dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal. Harapan kami memaksakan bisa mendukung, mendoakan uji klinis ini berjalan dengan lancar sehingga masyarakat Indonesia bisa memiliki akses yang cepat terhadap vaksin. Karena kita tahu tentunya kita tidak mau selamanya hidup seperti ini, kita ingin segera juga melakukan atas ramah-amah dan jawabannya adalah vaksin. Sehingga memang uji klinis vaksin ini sangat strategis, sangat ditunggu-tunggu, dan kami mohon dukungannya sebuah ini berjalan dengan lancar. Dan ya seolah kalau semua berjalan lancar, tahun depan, awal tahun, Januari atau Februari kita sedang berjalan.